SISON 237, Jadilah Muridku Transendensi kesengsaraan yang ruoksu begitu besar sehingga membuat khawatir hampir semua murid di kampus. Menonton proses transendensi kesengsaraan juga dapat membantu murid-murid lain mendapatkan pengalaman dan mendapatkan wawasan. Di bawah pemboman ronde ke-6 Transendensi kesengsaraan, yang ruoksu jatuh lagi dan lagi dan berdiri lagi dan lagi. Tubuhnya menjadi lebih dan lebih compang kemping dan luka-lukanya menjadi lebih dan lebih serius. Pada titik transendensi kesengsaraan ini, dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Dia mengandalkan pedang hawaran di tangannya, kebenarannya dan hati daunnya yang tak kenal takut. Tidak ada yang tahu apakah dia bisa melewatinya. Aku ingin tahu berapa banyak kesengsaraan surgawi yang dapat ditarik oleh kakak senior yang Dalam keadaan ini, kesengsaraan surgawi 6 dalam 9 sudah menjadi batasnya. Satu lagi dan itu akan cukup untuk menghancurkannya. Akhirnya, kesengsaraan surgawi 6 in 9 berakhir. Awan kesusahan menghilang dan cahaya bisa dilihat lagi. Yang ruoksu berbaring di lubang besar yang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Tubuhnya dipenuhi dengan ular petir dan auranya lemah. Dia hampir setengah mati tetapi dia masih memegang pedang hawaran dengan erat. Pedang hawaran ini telah menjalani pembaptisan kesengsaraan surgawi 6 dalam 9 dan telah berubah menjadi harta karun roh 6 kesengsaraan. Jika ada kesempatan di masa depan, itu masih bisa mencapai level 7 atau 8 harta karun roh kesengsaraan jika terus ditempa. Adapun harta karun roh yang murni 9 kesengsaraan, itu akan tergantung pada nasib. Akhirnya selesai. Putri pelangi merah merasa lega dan menjadi yang pertama menyerang yang ruoksu. Keempat tetua turun satu demi satu. Grand Elder mengulurkan jarinya dan mengetuk tubuh yang ruoksu beberapa kali untuk menstabilkan lukanya. Penatua ke-9 mengeluarkan beberapa eliksir abadi dan memberikannya kepada yang ruoksu. Yang ruoksu disegarkan. Dengan dukungan putri pelangi merah, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri dan membungkuh, terima kasih empat tetua. Keempat tetua mengangguk sedikit dan menatap yang ruoksu dengan mata puas. Dari kami berempat, pilih salah satu dari kami sebagai tuanmu. Grand Elder memiliki ekspresi lembut dan berkata sambil tersenyum, di antara kami berempat, dalam hal kekuatan tempur, Elder kelima adalah yang terkuat. Di antara kami bersembilan, dia juga yang terkuat. Penatua ke-9 berkata, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan tentara abadi perguruan tinggi. Di Akademi Kian Kun, selain dari Patriark Akademi, hanya Penatua ke-5 yang memiliki kekuatan untuk memobilisasi semua pembudidaya Akademi untuk membentuk tentara surgawi dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Penatua ke-5 memandang yang ruoksu dan berkata, bakatmu memang tidak buruk. Hanya saja yang olas asi tidak bisa memimpin pasukan. Kamu tidak terlalu cocok untuk masuk pengawasanku. Menurut pendapat tetua ke-5, yang ruoksu benar, sopan, dan suka memperjuangkan keadilan. Ini juga berarti bahwa dia memiliki sisi baik padanya. Jadilah muridku. Penatua agung berkata, saya telah mengembangkan kitab suci kebenaran agung. Meskipun pada akhirnya saya menyerah, saya masih memperoleh beberapa wawasan. Salam, guru. Yang ruoksu tidak menolak dan berlutut untuk memberi hormat. Selamat. Ada satu orang lagi di akademi kita. Tiga tetua lainnya juga menangkupkan tinju mereka dan memberi selamat padanya. Tatapan penatua pertama mendarat pada murid-murid dalam di bawah saat dia tiba-tiba berkata, baru saja, sepertinya ada konflik di sini. Nyonya daerah pelangi merah memiliki ekspresi marah dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ini cangki dan yang lainnya. Mereka membawa beberapa pelayan abadi dan menerobos masuk ke gua tempat tinggal ruoksu, ingin merebut pedang kebenaran agung. Untungnya, kakak senior su berhenti mereka. Oh. Wajah penatua pertama menjadi gelap. Yang ruoksu telah memasuki tempat warisan sejati dan menjadi murid warisan. Sebagai tetua pertama dan tuan yang ruoksu, dia secara alami harus membelanya dan menyelesaikan dendam. Penatua kedua, Anda bertanggung jawab atas hukuman. Bagaimana Anda harus menangani masalah semacam ini? Penatua pertama bertanya dengan acuh tak acuh. Cangki dan yang lainnya gemetar saat mendengar itu, wajah mereka pucat pasi. Penatua kedua tersenyum sinis dan berkata perlahan, Cangki telah melanggar aturan sekte. Kami dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus melumpuhkan kultifasi Anda dan dikeluarkan dari akademi. Lima murid batin lainnya akan diturunkan menjadi pelayan abadi dan tidak diizinkan untuk datang ke sekte dalam lagi. Pelayan abadi yang tersisa dan pelayan abadi semuanya akan dikeluarkan dari akademi. Kultifasi yang melumpuhkan adalah hukuman yang sangat berat. Itu setara dengan bertahun-tahun kultifasi Cangki dihancurkan dalam sehari. Aku hanya pusing sesaat. Aku mohon belas kasihan, Penatua kedua. Aku mohon belas kasihan, Tetua. Beri aku kesempatan lagi. Cangki berlutut di tanah dan bersujud terus-menerus untuk memohon belas kasihan. Penatua kedua tidak berekspresi. Itu adalah kakak senior Fang, dialah yang membuatku. Cangki tiba-tiba berbalik dan menatap Fang King Yun di antara kerumunan, ingin menunjukkannya. Cangki, beraninya kamu. Anda masih menyemburkan omong kosong dan menuduh orang lain pada saat seperti ini. Fang King Yun berteriak dan menyela kata-kata Cangki. Penatua kedua sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Cangki. Namun, Fang King Yun adalah murid sekte dalam nomor satu dan memiliki peluang tertinggi untuk memasuki alam diri sejati. Tidak perlu melibatkan dia. Masalah ini berakhir dengan Cangki dan tidak pantas melibatkan terlalu banyak orang. Pada pemikiran itu, Penatua kedua melambaikan lengan bajunya dan cahaya ilahi memasuki tubuh Cangki, melumpuhkan kultifasinya. Cangki duduk di tanah lumpuh, seolah-olah dia telah berusia seratus ribu tahun dalam sekejap. Dia memandang Fang King Yun di antara kerumunan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak lagi memiliki kultifasinya. Jika dia mengatakan sepatah kata pun, dia mungkin tidak bisa meninggalkan Akademi Kian Kun hidup-hidup. Setelah lukamu stabil, pergilah ke tempat warisan sejati dan pilih tempat tinggal gua. Penatua pertama mengingatkan mereka lagi sebelum pergi bersama tiga sesepuh lainnya. Banyak murid sekte dalam memandang Yang Ruok Su, Fang King Yun, Su Zimou dan yang lainnya dengan ekspresi emosional. Yang Ruok Su dan Fang King Yun telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Karena Fang King Yun memiliki Moonlight Sword Immortal di belakangnya, tidak ada yang terlalu memikirkan Yang Ruok Su. Selama bertahun-tahun, banyak pembudidaya tidak mau terlalu dekat dengan Yang Ruok Su. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan Yang Ruok Su memasuki alam diri sejati dan menjadi murid Grand Elder sementara Chang Kilumpuh. Dalam pertempuran ini, Fang King Yun bisa dikatakan menderita kekalahan telak. Tentu saja, beberapa murid sekte dalam tahu bahwa situasi di antara mereka berdua berubah sepenuhnya karena nama murid Patriarch, Su Zimou. Meskipun Yang Ruok Su meninggalkan sekte dalam dan bergabung dengan tempat warisan sejati, semua orang tahu bahwa sekte dalam akademi akan berubah di masa depan. Di satu sisi adalah Fang King Yun yang telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Di sisi lain adalah Su Zimou yang secara bertahap mendapatkan ketenaran. Di belakang mereka berdua adalah sosok murid warisan. Konflik antara akademi mungkin menjadi lebih intens di masa depan. Selamat, Kakak Senior Yang. Kakak Yang, saya Ki Han. Kami telah menyelesaikan misi bersama sebelumnya. Kakak Senior Yang Luar Biasa. Saya harap saya bisa belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Banyak murid sekte dalam mengepung Yang Ruok Su dan memberi selamat padanya. Yang Ruok Su memandangi wajah-wajah tersenyum dari rekan-rekan muridnya di sekitarnya dan sedikit ejekan melintas di kedalaman matanya. Dia merasa sedikit mual. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mau terlalu dekat dengannya dan membentuk ikatan apapun. Beberapa hari yang lalu, gua tempat tinggalnya benar-benar sepi. Tapi sekarang dia telah memasuki alam abadi yang disempurnakan, dia bisa dikatakan telah membubung ke langit. Segera, banyak rekan murid maju untuk memberi selamat kepadanya dan berbicara tentang hubungan mereka. Yang Ruok Su memegang tangan penguasa wilayah pelangi merah dan memandang Su Zimo, Liu Ping dan anak daunnya. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang dan tersenyum. Segala macam ikatan diungkapkan dalam keheningan. Bab 2362 Sebagai pengamat, Su Zimo secara alami dapat melihat bahwa hubungan antara Yang Ruok Su dan Nyonya daerah pelangi merah dengan cepat memanas. Itu sudah melebihi perasaan sesama murid. Ini tidak sulit untuk dibayangkan. Sementara Yang Ruok Su terluka parah, dia dirawat dan dijaga oleh seorang wanita seperti putri merah setiap saat. Sementara dia bersyukur, dia tidak bisa tidak tersentuh. Yang Ruok Su adalah orang yang jujur dan murah hati. Dia sangat benar. Semakin banyak Nyonya daerah pelangi merah tahu tentang dia, semakin dia mengaguminya. Itu normal bagi mereka berdua untuk jatuh cinta satu sama lain. Jika mereka berdua bisa berkultivasi bersama dan menjadi teman daun, Su Zimo akan dengan tulus memberkati mereka dan bahagia untuk mereka. Setelah masalah ini, Akademi Kian Kun juga akan memulihkan masa damai yang panjang. Su Zimo kembali ke guanya dan bersiap untuk mengasingkan diri lagi. Sebelum pergi ke budidaya terpencil, ia telah mendirikan sebuah halaman luar di kedalaman guanya, di mana ia telah menanam batang pohon worilis yang ia temukan di neraka Avicii. Tubuh sejati King Lian dapat menyerap sejumlah besar esens ki dari surga dan bumi yang padat. Ketika berkumpul di gua tempat tinggal, itu akan memelihara pohon carefree sambil memberi nutrisi pada tubuh dan garis keturunan. Masih belum diketahui apakah pohon Ashoka dapat dihidupkan kembali. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencoba. Ketika semuanya sudah siap, Su Zimo menutup gua dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Neraka Avicii Setelah memastikan bahwa tubuh asli King Lian telah tenang, Wu Dao bersiap untuk pergi dan kembali ke domain infernal. Kali ini, dia bahkan membawa Ming Zen bersamanya. Ketika saatnya tiba, mereka akan bertemu dengan Yan Bei Chen dan tiga orang di planet Tianhuang secara alami akan minum yang enak. Tubuh utama Wu Dao mengeluarkan kuali penekan neraka, merobek kekosongan dan meninggalkan neraka Avicii. Saat dia tiba di atas biara Shuro, Ming Zen merasakan kiesensi langit dan bumi sekali lagi dan menerobos penghalang alam asal surgawi segera, dia akan menjadi dewa surgawi. Dia awalnya adalah dewa bumi tingkat sembilan, dan setelah menerima pemberian Kaisar Ananda, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman. Hanya karena dia terjebak di neraka Avicii Neraka, dia tidak bisa menerobos. Tubuh utama Wu Dao berjaga di samping. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Neraka Avicii adalah dunianya sendiri, dan bahkan bisa mengisolasi kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, setelah tubuh sejati Wu Dao muncul, masih belum ada kesengsaraan surgawi. Keberadaan tubuh sejati Wu Dao adalah sebuah anomali sejak awal. Kembali ketika dia berada di darat Antianhuang, tubuh asli Wu Dao telah melawan kekuatan penuntun alam atas untuk Ji Yaoxue dan teman-teman lama lainnya dari darat Antianhuang. Dia memanfaatkan hukuman surgawi untuk memalsukan kematiannya dan tinggal di darat Antianhuang selama ribuan tahun. Pada saat ini, selama Wu Dao menahan auranya dan tidak melepaskan sens jiwa dari alam bela diri sejati, dia masih bisa menipu surga dan menghindari kesengsaraan surgawi. Wu Dao dengan hati-hati dan perlahan melepaskan segumpal rasa ilahi true martial realm. Seperti yang diharapkan. Dalam sekejap, langit berubah warna dan angin kencang bertiup. Awan gelap menyelimuti langit di atas kuil Shuro dan dunia dengan cepat menjadi gelap. Tekanannya sangat menakutkan. Tubuh utama Wu Dao dengan cepat menahan auranya dan menarik kembali akal sehatnya. Namun, awan kesusahan masih belum bubar. Tampaknya ada sepasang mata yang tersembunyi di dalam, melihat ke bawah dari atas, mengamati makhluk hidup di daerah ini. Tubuh asli Wu Dao seperti Biksu Tua dalam meditasi, roh bela diri di lautan kesadarannya diam. Sesaat kemudian, sepasang mata itu sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dan awan kesusahan di langit menghilang secara bertahap. Untuk tubuh utama Wu Dao, transendensi kesengsaraan tidak mendesak. Selanjutnya, Ming Zen menerobos tepat di sampingnya. Jika dia menjalani kesengsaraan sekarang, Ming Zen akan menjadi yang pertama dipukul sampai mati oleh kesengsaraan surgawi. Tak lama, Ming Zen berhasil maju ke alam asal surgawi dan menstabilkan ranah kultifasinya. Dia membuka matanya dan menghela nafas lega. Tubuh utama Wu Dao membawa Ming Zen ke formasi teleportasi terdekat untuk kembali ke Sekte Tianhuang. Domain Iblis, Sekte Tianhuang Ribuan pembudidaya berkumpul di alun-alun di luar aola besar Tianhuang. Kebanyakan dari mereka adalah dewa mistik dan dewa bumi. Mereka tampak sangat menyedihkan dengan luka di sekujur tubuh dan ekspresi ketakutan. Selanjutnya, tidak satupun dari mereka adalah pembudidaya dari Sekte Tianhuang. Sirius berubah menjadi wujud manusianya dan duduk dengan berani di aola utama Sekte Tianhuang. Ada delapan ahli Celestial Imortal yang duduk di kedua sisinya. Selain Yan Bei Chen, tujuh lainnya adalah pria dan wanita, semuanya adalah level delapan dan sembilan dewa surgawi. Mereka adalah tujuh jenderal Iblis Emosi yang telah direkrut Tian Lang selama ini. Setelah kembali dari neraka Avicii, luka Yan Bei Chen sudah sembuh pada saat dia bangun. Dengan warisan Kaisar Bosun, karma sutra lengkap dan pedang ketu, kecepatan kultifasinya sangat menakutkan dan dia sudah menjadi dewa surgawi tingkat dua. Dibandingkan dengan Tian Lang, dia hanya sedikit lebih rendah. Di bawah aola utama, ada dua dewa surgawi tingkat tiga, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki sosok yang kuat dan sangat tampan. Namun, sepertinya ada kesedihan yang tak terselesaikan di antara alisnya. Jubah wanita itu seputih salju dan dia sangat cantik. Matanya jernih seperti air dan ketika dia melihat pria itu, akan ada sedikit kelembutan dan cinta. Berdiri bersama, mereka berdua tampak seperti sepasang makhluk abadi. Namun, mereka berdua tampaknya telah melakukan perjalanan jauh dan tampak kelelahan, lelah bepergian, dan tampaknya terluka. Ribuan pembudidaya di luar aola utama juga dibawa oleh mereka berdua. Salam, Patriark Tian Lang. Pria muram itu membungkuk dan menyapa. Tian Lang sedikit menganggup dan berkata, Ceritakan tentang asal usulmu. Mengapa kamu membawa ribuan sisa tentara ke wilayah Sekte Tianhuangku? Apakah kamu ingin tunduk padaku? Pria itu berkata, Saya Gu Tong Yu, dari Sekte Tingkat Bumi di tengah daerah Iblis, Istana Guntur Zephir. Ribuan pembudidaya yang kami berdua bawa juga berasal dari Istana Guntur Zephir. Mendengar kata-kata Zephir Thunder Palace, Seven Emotions Vian Generals dan yang lainnya tidak bereaksi. Namun, ekspresi Yan Bei Chen berubah. Dia sedikit mengernyit dan menatap Gu Tong Yu dengan hati-hati. Tian Lang terkekeh dan berkata, Di tengah wilayah Iblis, Ada satu-satunya pohon Iblis di wilayah Iblis, Pohon Keabadian. Ki surga dan bumi padat dan ada banyak harta langka yang terkubur di bawah tanah. Vena mineral yuanling dan reruntuhan kuno dapat dilihat di mana-mana. Tanah itu dipenuhi dengan pembunuhan setiap hari dan mungkin ada sekte dan kekuatan yang dihancurkan sepenuhnya setiap hari. Sekte tingkat bumi bukanlah apa-apa. Tian Lang pernah menjadi Raja Iblis Tujuh Emosi dan mengikuti kaisar kekaisaran Bosun untuk menyatukan seluruh wilayah Iblis. Secara alami, dia tahu situasi setiap wilayah di wilayah Iblis seperti punggung tangannya. Meskipun sekte Tian Huang adalah sekte misterius, itu terletak di sudut daerah Iblis di mana sumber daya langka. Oleh karena itu, itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Gu Tong Yu berkata, Patriark Tian Lang benar. Sebelumnya, Istana Guntur Zephir tempat saya berada menjadi sasaran berbagai kekuatan. Seorang ahli muncul dan bergabung dengan 18 sekte tingkat bumi untuk membentuk 18 pasukan Iblis untuk menyerang Istana Guntur Zephir. Tian Lang mengangkat alisnya dan berkata, untuk dapat memperingatkan 18 sekte tingkat yang sama untuk bergabung, sepertinya Istana Guntur Zephir Anda memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Namun, untuk dapat mengumpulkan para ahli dari 18 sekte tingkat bumi, metode mereka harus lebih kuat dan latar belakang mereka harus mengesankan. Gu Tong Yu menganggup dan berkata, Pemimpinnya adalah Iblis Sejati Tertinggi saat ini, Yan Zui. Setan Sejati Tertinggi. Mendengar kata-kata itu, Seven Emotions Vian Generals bergidik dan sedikit ketakutan melintas di kedalaman mata mereka. Hanya yang pertama di peringkat Iblis Sejati yang berhak menjadi Iblis Sejati Tertinggi. Di antara Iblis Sejati, tidak ada yang bisa berada di atasnya. Tak terkalahkan di antara Iblis Sejati. Seorang Jenderal Iblis mencibir dan berkata, Sejak Iblis Sejati Tertinggi telah muncul, apakah ada kebutuhan untuk bergabung dengan sekte lain? Hanya dia saja sudah cukup untuk menginjak-injak Istana Guntur Zephir Anda. Hanya dia saja tidak cukup. Gu Tong Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tuan Istana bertarung dengannya dan hasilnya belum diputuskan. Bab 2363 Semua orang yang hadir terkejut. Setelah ini, tujuh Jenderal Setan emosi bereaksi dan tertawa mengejek. Seorang Jenderal Iblis berkata, Menurut apa yang Anda katakan, Istana Guntur Zephir adalah kekuatan tingkat bumi. Ini berarti bahwa penguasa Istana Anda harus berada di alam diri sejati. Betul sekali. Gu Tong Yu mengangguk. Jenderal Iblis itu mencibir, Kamu mungkin tidak tahu berat dari Iblis Sejati Tertinggi. Makna tertinggi adalah bahwa di antara Iblis Sejati, Tidak ada yang cocok untuknya. Hak apa yang dimiliki Tuan Istana untuk bertarung Untuk mendapatkan hasil imbang dengan Iblis Sejati Tertinggi? Haha, kamu penuh omong kosong. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa melihatmu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang kepala Istana? Saya tidak berpikir dia bahkan di peringkat Iblis Sejati. Para Jenderal Iblis mencibir. Ekspresi Gu Tong Yu tenang dan dia tidak marah, Tuan Istana bukan dari wilayah Iblis. Dia melarikan diri dari wilayah abadi. Di alam abadi sembilan surga, dia dulunya adalah Dewa Sejati Tertinggi. Hmm. Ekspresi semua orang di Aula Utama berubah. Jika apa yang dikatakan Gu Tong Yu itu benar, maka Supreme True Immortal memang bisa bertarung imbang dengan Yan Sui. Sirius menekankan tangannya ke udara dan menekan suara diskusi. Dia berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Gu Tong Yu berkata, selain dari Supreme True Demon Yan Sui, ada juga yang keempat di True Demon Ranking, yang keenam di True Demon Ranking, yang ketujuh di Demon Blatly Potian. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ini. Sudah ada empat ahli di True Demon Ranking. Ini menunjukkan betapa kuatnya penguasa Istana dari Istana Guntur Zephir. Kalau tidak, dia tidak akan mengkhawatirkan begitu banyak tembakan besar. Delapan belas pasukan Iblis menyerang bersama. Tuan Istana tidak bisa melakukannya sendiri. Wilayah Istana Guntur Zephir sedang dilahap dan banyak pembudidaya mati setiap hari. Ketika Gu Tong Yu menyebutkan masalah ini, ekspresinya sedih. Dia berkata, tidak ada pilihan lain, Hallmaster hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu kami mengukir jalan berdarah sehingga kami bisa melarikan diri dari Central Clients. Namun, Hallmaster terluka dalam pertempuran ini dan terjebak di Wind Thunder. Istana. Gu Tong Yu mencoba yang terbaik untuk menggambarkan masalah ini dengan istilah yang paling sederhana. Namun meski begitu, Yan Bei Chen bisa membayangkan kehancuran pertempuran itu. Gu Tong Yu berkata, kami melarikan diri untuk hidup kami. Awalnya, ada lebih dari seratus ribu pembudidaya, tetapi banyak dari mereka tersebar di sepanjang jalan. Ada juga beberapa yang dikejar sampai mati. Dari ratusan ribu pembudidaya yang datang ke sini, hanya beberapa ribu yang tersisa. Sirius memutar matanya dan berkata, saya bersimpati dengan penderitaan Anda, tetapi Sekte Tianhuang saya hanya Sekte Tingkatsuan. Bahkan jika kami mau, kami tidak akan bisa menyelamatkan Istana Guntur Zephir. Terima kasih atas niat baik Anda, Patriark. Namun, kami datang ke sini bukan untuk meminta bantuan Patriark. Gu Tong Yu menangkupkan tinjunya dan berkata, kami hanya berharap Sekte Desolate Surga dapat menerima ribuan pembudidaya di luar. Mereka semua berasal dari alam bawah dan tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi. Jika kita membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Sirius tidak langsung setuju. Sejak berdirinya Heaven Washtelen Sekte, itu telah memperlakukan semua orang yang naik dari domain bawah secara setara. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Wu Dao sendiri. Namun, tubuh sejati Wu Dao sudah mati di neraka Avicii. Selanjutnya, implikasi dari masalah ini sangat besar. Tidak banyak yang bisa diambil dari beberapa ribu pembudidaya, tetapi itu tidak akan sepadan jika mereka dan Sekte Desolate Surga terlibat. Wanita di samping Gu Tong Yu menangkupkan tinjunya. Saya Kiyu Siluo. Selama Patriark mau menerima mereka, kita berdua akan segera pergi. Kalian mau ke mana? Sirius bertanya. Kiyu Siluo tersenyum lembut. Kami berdua melarikan diri dari wilayah abadi juga dan diselamatkan oleh Ketua Ola, memungkinkan kami untuk mendapatkan pijakan di wilayah Vien. Alasan mengapa kami membawa orang-orang ini ke sini adalah untuk memenuhi keinginan Ketua Ola. Jika orang-orang di luar memiliki tempat untuk menetap dan membangun diri mereka sendiri, kita berdua secara alami akan kembali ke Istana Guntur Zephir dan bertarung bersama Ketua Ola. Baik. Tiba-tiba, Yan Bei Chen memuji. Dia memandang Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo dan bertanya dengan suara yang dalam, Rekan Taois, bolehkah saya tahu dari mana Kepala Ola Istana Guntur Zephir berasal? Daratan Tianhuang. Gu Tong Yu menjawab, Ketua Ola pernah memberitahu kami bahwa jika ada orang dari Daratan Tianhuang di Sekte Sunyi Surga, mereka seharusnya mendengar namanya. Nama aslinya adalah Feng Ken Tian dan dia dikenal sebagai Kaisar Guntur di Daratan Tianhuang. Memang, mata Yan Bei Chen berbinar. Tubuh sejati Wu Dao pernah mengatakan kepadanya tentang pertemuan dengan Feng Ken Tian di dunia atas. Itulah alasan mengapa dia memikirkan Kaisar Guntur ketika dia mendengar tentang Istana Guntur Zephir. Sekte yang Kaisar Guntur tinggalkan warisannya di Daratan Tianhuang tidak lain adalah Istana Guntur Zephir. Yan Bei Chen berkata dengan suara yang dalam, Rekan Taois, jangan khawatir. Para pembudidaya di luar akan tinggal di Sekte Desolate Surga. Tujuh Jenderal Iblis mengerutkan kening dengan jijik. Sirius bertanya dengan cemberut juga, Saudara Yan, tidakkah kita harus mempertimbangkan kembali ini? Tidak perlu untuk itu. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Nada bicara Yan Bei Chen tegas saat dia melihat Gutong Yu dan Kiyu Siluo dengan aura pembunuh. Rekan Taois, Aku akan mengikutimu ke Istana Guntur Zephir dan bertarung bersama Kaisar Guntur. Tidak mungkin. Sirius langsung menolak. Dia pernah berjanji pada tubuh sejati Wu Dao bahwa dia akan menjaga keselamatan Yan Bei Chen. Yan Bei Chen hanyalah surga abadi tingkat dua. Jika dia menuju ke Middle Earth Zephir Thunder Palace, dia akan ditenggelamkan tanpa bisa melakukan apapun dalam pertempuran tingkat itu. Yan Bei Chen, Aku tidak peduli jika kamu ingin mati, tetapi jangan menyeret kami bersamamu. Seorang Jenderal Iblis berkata dengan dingin. Betul sekali. Orang lain menunjuk ribuan pembudidaya di luar istana. Jika Heaven Desolate Sek menerima bawahan ini, mereka akan mengundang masalah untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu bagi mereka untuk mengambil risiko. Selanjutnya, Sejak kapan Sekte Desolate Surga mengizinkanmu, Yan Bei Chen, untuk membuat keputusan? Yan Bei Chen memandang tujuh Jenderal Iblis dan berkata dengan dingin, ini adalah aturan yang ditetapkan Patriark saat itu. Dia memperlakukan semua orang yang naik dari dunia bawah dengan setara. Seorang Jenderal Iblis mencibir. Saat itu, Patriark sudah mati di neraka Avicii. Aturan omong kosong itu seharusnya sudah lama ditinggalkan. Patriark saat ini adalah Lord Sirius. Patriark, tolong usir orang-orang ini sesegera mungkin untuk menghindari bencana. Para Jenderal Iblis lainnya juga berdiri dan mencoba membujuknya. Melihat pemandangan ini, kemurungan di mata Gutong Yu semakin berat. Dia menghela nafas dengan lembut. Sirius juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sekarang, dia adalah orang yang bebas. Setelah bertahun-tahun beroperasi dan dengan bantuan tujuh Jenderal Setan Emosi, dia telah mengambil kendali penuh atas Heaven Desolate Sek. Jika dia ingin mengubah aturan yang ditinggalkan oleh tubuh sejati Wu Dao, dia bisa melakukannya sejak lama. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Sebenarnya, ketika tubuh sejati Wu Dao jatuh ke neraka Avicii, mengetahui bahwa dia akan mati, dia melepaskan segel pada roh primordialnya dan memberinya kebebasan. Jauh dilubuk hatinya, Sirius telah mengenali tubuh sejati Wu Dao sebagai tuannya. Jika dia masih hidup, dia pasti akan menerima orang-orang ini. Sirius tiba-tiba bergumam pelan. Kemudian, dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Jangan khawatir, Sekte Desolate Surga akan merawat ribuan pembudidaya di luar dengan baik. Kami akan menenangkan mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam Sekte Surga Desolate. Gu Tongyu dan Kiyu Siluo sangat gembira dan buru-buru membungku untuk mengucapkan terima kasih. Serigala kecil di alam surga, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tepat pada saat ini, suara mengerikan tiba-tiba terdengar di aula, dan itu melayang tak menentu. Kamu berani menerima sembarang orang. Aku pikir Sekte Surga Desolate kecilmu tidak perlu ada lagi. Bab 2364 Ekspresi semua orang di aula utama berubah. Tujuh jenderal iblis berdiri dan melihat sekeliling. Mereka melepaskan indera ilahi mereka untuk menyelimuti seluruh aula utama tetapi tidak dapat mendeteksi lokasi orang yang berbicara. Namun, semua orang tahu bahwa orang itu ada di aula utama. Tiba-tiba, Seolah angin sepoi-sepoi bertiup, semua orang merasakan pinggang mereka menjadi ringan. Saat berikutnya, ada orang lain di aula utama. Orang ini mengenakan jubah ketat dan memegang tas penyimpanan di tangannya. Dia melambaikannya di udara dan memandang Yan Bei Chen dan yang lainnya dengan mengejek. Semua orang buru-buru mengulurkan tangan dan secara naluriah meletakkan tangan mereka di tas penyimpanan di pinggang mereka. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Ini ekspresi semua orang berubah dan mereka terkejut. Dalam sekejap mata, pria itu telah melewati mereka dan mengambil semua tas penyimpanan mereka. Sepanjang seluruh proses, tidak ada yang bisa bereaksi, apalagi menghentikannya. Jika orang ini memiliki kemampuan untuk melepas tas penyimpanan di pinggang mereka, dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengambil kepala mereka juga. B. Iblis Sejati Salah satu jenderal iblis memiliki ekspresi ketakutan dan suaranya sedikit bergetar. Tujuh jenderal iblis semuanya level 8 dan 9 Dewa Surga. Namun, mereka tidak bisa melihat melalui ranah kultifasi pria di depan mereka. Setidaknya kamu memiliki penglihatan. Pria itu berkata dengan bangga. Angin jahat, kamu benar-benar mengejar kami sampai ke sini. Apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Gu Tongyu bertanya dengan cemberut dan ekspresi khawatir. Tentu saja. Bibir Evil Wind True Demon melengkung dan dia berkata dengan ekspresi dingin. Untuk memotong rumput, seseorang harus mencabut akarnya. Kalian semua dari Zephyr Thunder Palace harus mati. Di mana orang lain? Gu Tongyu tiba-tiba bertanya. Hahaha. Ledakan tawa datang dari luar aola utama. Sosok lain berjalan dengan aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari Evil Wind True Demon. Pakar setan sejati lainnya. Tujuh jenderal iblis bertukar pandang dan diam-diam terdiam. Heaven Desolate Sek hanyalah sekte mistik dan bahkan tidak memiliki satu pun ahli True Demon. Evil Wind True Demon tertawa, Grey Flame, kamu terlalu lambat. Dalam hal teknik gerakan, aku secara alami tidak bisa dibandingkan denganmu. The Ocean Flame True Demon acu-ta'acu dan berkata, Tetapi dalam hal membunuh orang, Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Evil Wind True Demon melengkungkan bibirnya dan berkata, Itu mungkin tidak terjadi. Mari kita bertanding lagi nanti. Kita akan menyerang pada saat yang sama dan memusnahkan semua makhluk hidup di sekte desolate surga ini. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh lagi. Baik. Azure Flame True Demon segera setuju, dan niat membunuhnya meledak. Tunggu. Tunggu. Di aola, tujuh jenderal iblis berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Seorang jenderal iblis menunjuk Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo dan memaksakan senyum, Senior, mereka datang mencari kita. Kami tidak memutuskan untuk membawa mereka masuk. Iya. Jenderal iblis lainnya berkata sambil tersenyum, Kami tidak mengenal mereka sama sekali. Kami hanya berada di sudut domain iblis ini dan tidak pernah berhubungan dengan istana Guntur Zephir manapun. Evil Wind True Demon mengangkat alisnya dan berkata dengan mengejek, Tapi aku dengan jelas mendengar bahwa seseorang ingin menerima mereka, dan orang yang membuat janji itu adalah Patriark Surga Desolate Sektemu. Patriark, dia. Dia pasti tertipu oleh kata-kata berbunga-bunga dari keduanya dan kehilangan akal untuk sesaat. Tujuh jenderal setan memandang serigala langit dan memberi isyarat padanya untuk sujud dan mengakui kesalahannya. Wajah Sky Wolf menjadi gelap, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah Raja Abadi Tujuh Emosi, jadi mengapa dia sujud dan mengakui kesalahannya dengan mudah. Meskipun dia pernah mengakui tubuh sejati Wu Dao sebagai tuannya, dia hanya dipaksa untuk tunduk setelah disiksa oleh tubuh sejati Wu Dao selama ribuan tahun. Dalam kehidupan sebelumnya, dia akan bisa membantai dua iblis sejati ini hanya dengan menjentikkan jari kelingkingnya. Sekarang, dua iblis sejati ini berani pamer di depannya. Dia memiliki pengalaman kultifasi dari kehidupan sebelumnya, dan meskipun kecepatan kultifasinya cepat, dia hanya surga abadi peringkat keempat. Dia bukan tandingan kedua iblis sejati ini. Dia tidak punya pilihan selain tunduk jika dia ingin hidup, tetapi dia tidak mau melakukannya. Mendesah Gu Tong Yu menghela nafas pelan dan berkata, terlalu banyak orang yang meninggal selama beberapa hari terakhir. Ini semua dimulai karena kita, jadi kuharap kalian berdua tidak menyeret orang lain ke dalam ini. Bunuh saja kami. Kiyu Siluo tidak berbicara. Dia memegang tangan Gu Tong Yu dengan erat, dan matanya lembut dan tegas. Haha. Chang Yan mencibir. Kalian berdua, dan murid luar istana Guntur Zephir, semuanya akan mati. Ketika Anda datang ke sini, Anda telah membawa bencana. Tujuh jenderal iblis bergidik ketika mereka mendengar ini. Salah satu dari mereka memandang serigala langit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Patriark, apa yang kamu pikirkan? Cepat dan minta maaf kepada dua iblis sejati. Sky Wolf memelototi orang itu dan berkata dengan dingin, diam. Tidak peduli apa, dia masih Patriark Sekte Tianhuang. Tujuh jenderal iblis yang dia rekrut berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Patriark, menurut pendapat saya, Sekte Tianhuang sebenarnya tidak perlu ada. Mengapa kita tidak mengikuti dua iblis sejati? Jenderal iblis lainnya berkata. Tepat. Jenderal iblis lainnya setuju. Hahaha. Sia Feng dan Chang Yan tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat ini. Keduanya bertukar pandang dan memahami niat masing-masing. Pada kenyataannya, mereka berdua telah memutuskan untuk menghancurkan Sekte Tianhuang dan membunuh semua makhluk hidup tanpa menyisakan satupun ayam atau anjing. Namun, mereka berdua tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan karena mereka ingin menonton pertunjukan. Mereka berdua menikmati perasaan menjadi tinggi dan perkasa, mengendalikan hidup dan mati semua orang saat mereka menyaksikan semut dari Sekte Tianhuang bertarung dan menggigit satu sama lain. Kenapa? Kamu ingin menghianatiku. Tatapan Skywolf dingin saat dia memelototi tujuh Jenderal iblis dan berkata perlahan, jangan lupa bahwa aku telah membatasi tubuhmu. Alasan mengapa dia bisa menaklukkan tujuh dari mereka dan membentuk tujuh Jenderal iblis emosi adalah karena dia telah menggunakan teknik rahasia dari kehidupan sebelumnya untuk membatasi tanaman. Kalau tidak, mengingat kultivasinya, dia tidak akan bisa mengendalikan tujuh dewa surga tingkat atas. Saat menyebutkan pembatasan, tujuh Jenderal iblis bergidik dan tidak berani mengeluarkan suara. Skywolf berdiri perlahan dan melihat kedua true demons. Dia berkata dengan suara yang dalam, rekan Taoist, saya dapat mengabaikan orang-orang dari Istana Guntur Zephir, tetapi saya harap kalian berdua dapat bermurah hati dan tidak melampiaskan kemarahan anda pada Sekte Tianhuang. Sejak berdirinya Sekte Tianhuang, tubuh sejati Wu Dao belum benar-benar mengaturnya dan perkembangan Sekte ke keadaan saat ini hampir seluruhnya karena darah dan keringatnya. Skywolf tidak ingin menyerahkan Sekte Tianhuang kepada orang lain. Kamu binatang buas, kamu pikir kamu berhak memanggilku sesama Taoist. The Asian Flamethrough Demon tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih Skywolf melalui kehampaan. Seolah-olah kekuatan yang luar biasa telah turun dan mencengkeram tenggorokan serigala langit, menyeretnya ke arah Asian Flamethrough Demon. Tujuh jenderal iblis tidak berani bergerak. Mati. Saat itu, cahaya pedang menyala. Itu menakjubkan dan niat pedangnya melonjak. Dunia sekuler tanpa batas melonjak ke arah mereka, menyebabkan mereka dipenuhi dengan nafsu dan tidak dapat melepaskan diri. Yan Bei Chen telah menyerang. Tebasan itu adalah gerakan membunuh sutra Buddha obsesi iblis. Keinginan Duniawi. The Asian Flamethrough Demon memiliki ekspresi mengejek. Semut surga abadi tingkat kedua benar-benar berani menyerangnya. Namun, saat berikutnya, ekspresi terkejut melintas di matanya saat dia membeku di tempat. Nafsu tanpa batas melonjak ke arahnya. Dia bisa melihat dirinya menjadi kaisar iblis, tak terkalahkan, memerintah alam iblis dan mendominasi dunia, dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di kakinya. Dia bisa melihat dirinya memimpin miliaran iblis untuk menaklukkan puri land of bliss dan alam abadi sembilan awan, akhirnya menjadi penguasa alam surga. Dia bisa melihat dirinya naik ke dunia seribu luas dan menjadi abadi. Tiba-tiba, Buah dao dalam kesadaran Asian Flamethrough Demon bergetar dan memancarkan kecemerlangan tanpa batas. Seni dao menyebar, membangunkannya dari nafsunya. Sayangnya, dia masih satu langkah terlambat. Uff! Cahaya pedang mendarat di wajahnya dan membelah dagingnya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Bab 2365 Memegang ketu sabar, Yan Bechen menebas wajah Asian Flamethrough Demon, menciptakan luka sedalam tulang yang meneteskan darah segar. Namun, perbedaan dalam alam kultivasi mereka sangat besar dan kekuatan mereka juga berbeda dunia. Jika bukan karena ketajaman ketu sabar, bahkan jika tebasan Yan Bechen mempengaruhi kondisi mental Asian Flamethrough Demon, dia tidak akan mampu melukai pihak lain. Ekspresi penyesalan melintas di mata Yan Bechen Ketu sabar tertancap di tulang wajah Asian Flamethrough Vien dan akhirnya tidak bisa menembus kesadarannya untuk menghancurkan esensi spirit miliknya. Meski begitu, Asian Flamethrough Vien keluar dengan keringat dingin dan mundur secara eksplosif. Dia adalah iblis sejati dengan fisik dan garis keturunan yang kuat, harta Dharma tingkat surga biasa tidak dapat melukai dagingnya sama sekali. Namun, pedang itu sebenarnya mampu mengiris dagingnya. Yang lebih menakutkan adalah niat pedang yang dilepaskan dari tebasan itu hampir menyebabkan roh esensinya tenggelam ke dalamnya. Jika orang di depannya juga seorang Truvien, dia pasti sudah mati dengan tebasan itu. Apa yang sedang terjadi? The Evil Wind Truvien sedikit mengernyit. Niat pedang Yan Bechen menyelimuti Asian Flamethrough Vien sepenuhnya. Secara alami, dia tidak merasakannya dan tidak tahu apa yang terjadi. Pedang yang bagus, tapi itu mengikuti Tuan yang salah. Mata Asian Flamethrough Vien terbakar dengan amarah yang tak ada habisnya dan seni daun yang kuat terpancar dari buah daunnya. Sebuah bola cahaya muncul di belakang kepalanya. Luka mengerikan di wajahnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun tebasan Yan Bechen mendarat di wajahnya, itu terlalu lemah dan hanya bisa dianggap sebagai luka dangkal untuk Truvien. The Asian Flamethrough Vien memelototi Yan Bechen dan berkata dengan aura pembunuh, Semut, aku akan membakarmu menjadi abu dan tidak meninggalkan apapun. Saat dia mengatakan itu, Asian Flamethrough Vien tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan nyala api yang tak tertandingi. Diresapi dengan kekuatan True Essence, gelombang panas melonjak ke arah Yan Bechen. Asian Flamethrough Vien itu adalah skill rahasia yang membuatnya terkenal. Untuk melepaskan teknik membunuh seperti Chang Yan melawan Imortal Surga Tahap Kedua, jelas bahwa dia benar-benar marah dan niat membunuhnya kuat. Kekuatan Asian Flamethrough Vien ini sudah cukup untuk membakar seluruh Aula menjadi abu. Setelah melepaskan keinginan duniawi, jiwa esensi Yan Bechen menjadi sangat lemah. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melawan kekuatan iblis sejati. Tiba-tiba, penglihatan Yan Bechen kabur, dan sesosok muncul di depannya. Meskipun punggung orang itu menghadapnya, Yan Bechen masih bisa mengenali identitas orang itu secara sekilas. Dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan semangatnya bangkit. Pendatang baru itu mengenakan jubah ungu dan topeng perak dingin, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dalam. Auranya tertahan. Saat api menyapu, pendatang baru hanya mengangkat tangannya dan dengan santai merai api. Engah. Nyala api ini langsung dihancurkan oleh telapak tangan orang yang datang, berubah menjadi percikan api yang berserakan di tanah dan kemudian padam. Murid dari firmamen Flamethrough Demon mengerut saat dia melepaskan kesadaran rohnya dengan tergesa-gesa untuk memindai si penyusup. Evil Wind juga mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Menguasai. Ketika Tian Lang melihat orang ini, dia juga terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah dia melihat hantu? Setelah seribu tahun, dia benar-benar dapat melarikan diri dari tangan Tuhan lamanya. Selanjutnya, Tian Lang menyadari bahwa dia semakin tidak dapat melihat melalui tubuh sejati Wu Dao. Dao Dharma yang dikembangkan oleh tubuh sejati Wu Dao sangat berbeda dari Dao Dharma dunia. Kecuali mereka benar-benar bertarung, sulit bagi orang lain untuk melihat melalui kultifasinya. Mungkinkah guru telah menyimpulkan Wu Dao Dharmik Dao berikutnya? Tian Lang bahkan lebih terkejut ketika memikirkan kemungkinan itu. Ketika tujuh jenderal iblis emosi melihat tubuh asli Wu Dao, ekspresi mereka berubah dan mereka mengungkapkan ekspresi waspada. Kamu siapa? Firmamen Flame True Demon bertanya dengan suara yang dalam. Evil Wind True Demon berkata, kami berdua di sini atas perintah Supreme True Demon untuk memburu beberapa semut. Kami harap Anda tidak ikut campur sendirian. Kedua iblis sejati tidak bisa melihat melalui kultifasi tubuh sejati Wu Dao, jadi mereka mengeluarkan iblis sejati tertinggi terlebih dahulu. Tubuh sejati Wu Dao mengabaikan keduanya dan berbalik untuk melihat Yan Bei Chen, Tian Lang, dan yang lainnya. Kakak yang baik, kamu tidak mati. Senyum langka muncul di wajah Yan Bei Chen. Menguasai. Tian Lang juga berjalan mendekat dan memanggil. Namun, setelah mengalami kejadian di neraka avici itu, Tian Lang mau tidak mau merasa agak rumit ketika menghadapi tubuh sejati Wu Dao lagi. Pertama, Tuan Kekaisaran Bo Sun tidak mati. Kedua, tubuh sejati Wu Dao telah mengembalikan kebebasannya kepadanya. Tepatnya, mereka berdua tidak lagi dalam hubungan Tuan Pelayan. Apakah kalian? Tatapan tubuh sejati Wu Dao berbalik dan mendarat di Gutong Yu dan Kiyu Siluo. Dia sedikit terkejut. Salam, senior. Gutong Yu dan Kiyu Siluo buru-buru maju dan membungkuk. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata tubuh sejati Wu Dao, mereka berdua sedikit bingung. Gutong Yu bertanya, senior mengenal kita. Ya, tubuh sejati Wu Dao mengangguk sedikit. Gutong Yu dan Kiyu Siluo saling memandang dan semakin bingung. Mereka berdua mencoba mengingat tetapi tidak memiliki kesan tentang pembudidaya berjubah ungu bertopeng perak ini. Kita akan membicarakan ini nanti. Tubuh sejati Wu Dao tidak menjelaskan dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa kalian berdua ada di sini? Sirius memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi barusan. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk dan menatap Gutong Yu dan Kiyu Siluo, jangan khawatir. Karena kamu adalah pembudidaya istana Guntur Zephir, kamu dapat tinggal di Sekte Tianhuang. Tidak perlu khawatir. Maafkan saya karena bertanya, tetapi Senior dan Sekte Tianhuang. Gutong Yu tidak tahu apa-apa tentang tubuh sejati Wu Dao dan tidak tahu seberapa berat kata-kata Wu Dao di Sekte Tianhuang. Tubuh sejati Wu Dao berkata, saya adalah Patriark Sekte Tianhuang. Terima kasih, Senior. Gutong Yu dan Kiyu Siluo senang dan buru-buru berterima kasih padanya. Tian Lang menunjuk kedua iblis sejati, Greyflame dan Evil Wind, dan berkata dengan penuh kebencian, Tuan, saya sudah mengatakan bahwa Sekte Tianhuang dapat memilih untuk tidak menerima orang-orang dari Istana Guntur Zephir. Namun, keduanya ingin membunuh mereka semua. Jadi kamu adalah Patriark Sekte Tianhuang. Petik 2. Setan angin jahat tiba-tiba tertawa. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Lebih baik jika Anda tidak terlibat dalam masalah ini agar Anda tidak mendapat masalah. Iblis Greyflame berkata dengan dingin, orang-orang dari Istana Guntur Zephir adalah orang-orang yang ingin dibunuh oleh iblis sejati tertinggi. Siapa yang berani melindungi mereka di wilayah iblis? Siapa iblis sejati tertinggi? Tubuh sejati Wu Dao bertanya. Dia benar-benar tidak tahu. Sejak dia naik ke domain iblis, tubuh sejati Wu Dao telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan menyimpulkan. Wu Dao tidak peduli tentang masalah domain iblis dan tahu sedikit tentang banyak pembudidaya jahat. Ha? Iblis Greyflame tertawa marah dan berkata dengan ekspresi mengejek, aku bertanya-tanya karakter kejam macam apa dia. Jadi dia bahkan belum pernah mendengar tentang iblis sejati tertinggi Yansui. Iblis angin jahat santai dan tertawa kecil. Bagaimanapun, dia adalah sekte kecil di perbatasan domain iblis. Dia hanya seekor katak di dasar sumur dan mungkin bahkan tidak tahu tentang peringkat iblis sejati. Tubuh sejati Wu Dao berjalan menuju dua iblis sejati dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang peringkat iblis sejati, tetapi saya telah melihat orang yang berada di peringkat ke-10 pada peringkat iblis sejati. Kamu pernah melihat master kuil tulang putih? Setan Greyflame mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Dia sudah mati. Tubuh sejati Wu Dao tiba beberapa kaki di depan dua iblis sejati dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan mengirimu untuk menemuinya sekarang. Setelah mendengar itu, dua iblis sejati merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Bab 2366. Anda. Azureflame Trudimen tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang seolah-olah bencana besar akan menimpanya. Ketika tubuh utama Wu Dao mengucapkan kata-kata ini, nadanya tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada kekejaman. Seolah-olah dia mengatakan sebuah fakta. Tetapi semakin seperti ini, semakin ketakutan kedua iblis sejati itu. Tiba-tiba. Dalam sekejap mata, mereka berdua merasa seolah-olah ada bayangan yang bergerak di depan mereka. Aura kematian tiba-tiba turun. Itu menakutkan dan mengerikan, membuat darah mereka menjadi dingin. Tidak baik. The weak wind through demon sangat terkejut, dan segera mengaktifkan teknik rahasianya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan langsung menghilang dari tempatnya. The Asian Flamethrough Demon adalah langkah yang terlalu lambat. Engah. Sebuah tinju tampaknya muncul dari udara tipis, langsung menghancurkan kepala Asian Flamethrough Demon, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Untuk tubuh utama Wudau, jarak beberapa kaki tertutupi dalam sekejap. Pada kecepatan ini, tubuh utama Wudau tidak menggunakan kemampuan ilahi atau teknik rahasia, juga tidak mengandalkan ki dan darahnya. Itu murni letusan kekuatan fisiknya. Oleh karena itu, itu tidak menarik perhatian kesengsaraan surgawi. Namun meski begitu, Asian Flamethrough Demon tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Kepalanya meledak dengan satu pukulan dan roh esensinya hancur. Wudau dengan santai memasukkan buah dao Azure Flamethrough Demon ke dalam tasnya. Dia masih memiliki buah dao dari Raja Biara Tulang Putih, 14 Iblis Tulang, Nyonya Jadebone, dan orang tua Tulang Layu di kantong intersepatialnya. Dia bisa memperbaiki mereka semua ketika dia pergi ke pengasingan. Tentu saja, Neraka Avici memiliki banyak harta karun seperti itu. Harta karun ini ditempatkan di Neraka Avici, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Unholy Windhrough Demon menghindar dan berbalik untuk melihat bahwa Skyflame True Demon telah dibunuh oleh Su Simo dalam satu gerakan. Itu takut keluar dari akalnya. Awalnya, dia bermaksud untuk mengamati Patriark Sekte Tianhuang untuk sementara waktu dan melihat seberapa kuat metodenya sebelum membuat langkah selanjutnya. Sekarang, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Lari. Tanpa ragu-ragu, Iblis Sejati Angin Jahat melepaskan teknik teleportasinya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pintu masuk aula. Tiba-tiba, Iblis Sejati Angin Jahat merasakan kekuatan besar dan tak terbatas datang dari belakangnya. Tubuh utama Wu Dao telah tiba di belakangnya. Merasa, Iblis Sejati Angin Jahat memucat karena terkejut. Bahkan teleportasinya tidak dapat melepaskan Patriark Sekte Tianhuang. Secara umum, teleportasi tidak akan dapat melakukan perjalanan lebih dari seribu kaki. Untuk tubuh utama Wu Dao, jarak seribu kaki tercakup dalam sekejap. Hampir tidak ada perbedaan. Sudah terlambat bagi Iblis Sejati Angin Jahat untuk melarikan diri. Sementara tubuhnya masih di udara, dia melepaskan semua kekuatan roh primordialnya. Di lautan kesadarannya, buah Dao dipenuhi dengan teknik Dao, dan lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. The Weak Win True Demon melakukan segel tangan dan mengumpulkan badai menakutkan di antara tangannya. Itu memutar tubuhnya dan menyerang tubuh utama Wu Dao. Pada saat yang sama, Iblis Sejati Angin Jahat mengaktifkan teknik rahasia roh esensinya. Di persimpangan hidup dan mati, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dalam menghadapi serangan balik Iblis Sejati Angin Jahat, tubuh utama Wu Dao tidak mencoba menghindar, dia juga tidak mengubah tekniknya. Sebaliknya, dia melepaskan pukulan yang sangat sederhana dan lugas. Teknik rahasia roh primordial turun lebih dulu. Topeng Moluo beriak seperti permukaan air. Tiba-tiba, beberapa wajah aneh muncul. Kemudian, semuanya kembali normal. Teknik rahasia roh primordial ini dengan mudah diblokir oleh Topeng Moluo. Bang! Badai yang dilepaskan oleh Iblis Sejati Angin Jahat dihancurkan menjadi ketiadaan oleh satu pukulan dari tubuh utama Wu Dao dengan kekuatan yang tak terbendung. Badai itu bahkan tidak bisa menghentikan tubuh utama Wu Dao untuk sesaat. Tinju tubuh utama Wu Dao mendarat di tubuh Wigwin True Demon. Waktu seolah membeku sesaat. Kekuatan tak terbatas melonjak ke tubuh Wigwin True Demon secara instan. Mata Iblis Sejati Angin Jahat melebar ketakutan. Uff! Saat berikutnya, tubuh Wigwin True Demon diledakkan menjadi kabut darah oleh kekuatan yang luar biasa itu. Roh esensinya dihancurkan dan tidak ada tulang yang tersisa. Buah Dao melayang di udara. Tubuh utama Wu Dao melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya dengan santai. Ola itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Tian Lang, Tujuh Jenderal Iblis Emosi, Gutong Yu, Kiyu Siluo dan yang lainnya menyaksikan semuanya di depan mereka dengan ekspresi tercengang. Hanya dengan dua pukulan, dua Iblis Sejati telah musnah. Namun, dari saat tubuh utama Wu Dao menyerang sampai akhir, hanya dua hingga tiga napas yang telah berlalu. Itu adalah penindasan satu lawan dua yang lengkap. Hanya pada saat itulah Tian Lang dapat memastikan bahwa tubuh utama Wu Dao benar-benar telah melangkah ke alam lain Wu Dao. Salam, Patriarch. Selamat atas kembalinya Anda, pemimpin sekte. Anda telah mencapai kesuksesan besar. Tujuh Jenderal Iblis Emosi merasa bersalah dan bergegas maju untuk membungkuk. Huh. Tian Lang mengingat penampilan Tujuh Jenderal Iblis barusan dan ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, bukankah beberapa dari kalian ingin mengikuti mereka barusan? Anda bahkan ingin menyerahkan sekte Tian Huang. Tuan Tian Lang, kami salah sekarang. Kami bodoh untuk sesaat. Tolong maafkan kami, Tuan Tian Lang. Tujuh Jenderal Iblis Emosi melihat bahwa situasinya buruk dan buru-buru berlutut di tanah, memohon belas kasihan. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Tian Lang menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan teknik rahasia. Dia mengedarkan kesadaran rohnya dan mengaktifkan pembatasan pada roh esensi Jenderal Iblis Tujuh Emosi. Ekspresi Tujuh Jenderal Iblis Emosi berubah drastis dan tatapan mereka berangsur-angsur menjadi kusam. Aura kehidupan mereka jatuh dan mereka jatuh ke tanah, mati di tempat. Tian Lang pernah menjadi Raja Iblis Tujuh Emosi di kehidupan sebelumnya dan memiliki tekad untuk membunuh. Dia pasti tidak akan mentolerir pengkhianatan bawahannya. Tuan! Tian Lang berbalik untuk melihat tubuh utama Wu Dao. Saat dia hendak berbicara, tubuh utama Wu Dao mengangkat tangannya dengan lembut dan memotongnya. Tian Lang, hubungan antara kita bukan lagi Tuan dan Pelayan. Tubuh utama Wu Dao berkata, saya tahu bahwa alasan terbesar Anda bersedia mengakui saya sebagai Tuan Anda saat itu bukanlah karena Anda menyerah pada metode saya, tetapi karena Anda mengira Kaisar Bo Sun sudah mati. Sekarang Kaisar Bo Sun telah muncul kembali, kamu telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Pergi dan temukan dia, aku tidak akan menghentikanmu. Mengingat metode tubuh utama Wu Dao, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk menahan Tian Lang dan menetapkan batasan. Namun, Tian Lang melindungi kembalinya Yan Bei Chen dan bahkan mempertahankan sekte Tian Huang sampai sekarang. Sebagai imbalannya, tubuh utama Wu Dao memberinya kebebasan sejati. Tian Lang terdiam. Tubuh utama Wu Dao benar. Tidak ada lagi hubungan Tuan Pelayan antara dia dan tubuh utama Wu Dao. Saat ini, dia sudah bebas. Begitu dia meninggalkan Aula ini, dia akan bisa melihat dunia. Namun, untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa kosong di hatinya. Tidak ada kegembiraan atau kegembiraan. Sebaliknya, dia merasa sedikit enggan dan tersesat. Meskipun Kaisar Bo Sun telah muncul kembali, dia telah menghilang selama seribu tahun tanpa jejak. Tian Lang juga tidak tahu kemana harus mencari Kaisar Bo Sun. Bahkan jika dia menemukan Kaisar Bo Sun, apa yang bisa dia lakukan? Sirius tiba-tiba merasa bosan dan putus asa. Dia menghela nafas pelan dan berjalan keluar dari Aula. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dari Aula, Tian Lang tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tian Lang berbalik dan melihat tubuh utama Ma Wudao. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, meskipun Sekte Tianhuang didirikan oleh Anda, itu dikembangkan oleh saya dan saya berusaha keras untuk itu. Mengapa saya harus pergi? Aku tidak akan kemana-mana, aku akan tetap di sini. Sirius berkata dengan arogan. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, berbalik dan berjalan kembali. Hanya ketika dia memutuskan untuk tinggal, dia merasa lega. Bahkan, ada kegembiraan yang tak terlukiskan di lubuk hatinya. Di bawah topeng perak, bibir tubuh utama Wudao sedikit melengkung. Dia bertanya, apakah kamu yakin tidak akan pergi? Aku tidak pergi. Tian Lang mengibaskannya, aku masih harus tinggal di sini dan menyaksikan Sekte Tianhuang bangkit selangkah demi selangkah. Akhirnya, aku akan menyapu wilayah neraka dan menjadi penguasa wilayah neraka. Terserah kamu. Tubuh utama Wudao berkata. Bab 2367. Namun, tubuh utama Wudao mengubah topik pembicaraan dan berkata, ada sesuatu yang harus kamu beri aku jawaban. Tubuh utama Wudao tidak mengatakan apa itu, tetapi Skywolf tahu. Skywolf berkata dengan suara yang dalam, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menghianati tuan tua. Tentu saja, saya tidak akan pernah menghianati Anda. Implikasi dari kata-kata Skywolf adalah dia masih melayani tubuh utama Wudao sebagai tuannya. Skywolf melanjutkan, jika suatu hari Anda dan tuan tua bertemu, saya akan memilih untuk tidak membantu kedua belah pihak. Bagus. Tubuh utama Wudao mengangguk. Kaisar bosun kembali dari kematian dan menjaga Skywolf di sisinya. Dia harus mempertimbangkan satu hal. Jika suatu hari mereka berdua bertarung, siapa yang akan dibantu Skywolf? Ini bukan kekhawatiran yang tidak berdasar. Kaisar bosun telah muncul dan mengirimnya ke neraka besar Avicii. Jelas bahwa dia ingin membunuhnya. Jika Skywolf masih mendengarkan Kaisar bosun dan tetap berada di sisinya, pada tubuh utama Wudao, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi yang bisa meletus kapan saja. Dan sekarang, dengan janji Skywolf, tubuh utama Wudao bisa tenang. Tubuh utama Wudao berkata, saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Kapanpun Anda ingin pergi, Anda dapat pergi kapan saja. Huff. Skywolf mendengus dan berkata, tentu saja. Jika aku tidak senang, aku akan pergi tanpa pamit padamu. Pada saat itu, bahkan jika kamu menangis dan berteriak untuk membuatku tinggal, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Tubuh utama Wudao mengabaikannya dan mengambil tas penyimpanan Evil Wind True Demon, menghapus jejak indera spiritual di atasnya, dan mengembalikan tas penyimpanan Skywolf, Gu Tong Yu, dan yang lainnya. Skywolf melihat mayat tujuh emosi setan jendral dan menghela nafas. Kenapa? Apakah kamu menyesalinya? Tubuh utama Wudao bertanya. Skywolf melengkungkan bibirnya dan berkata, tidak sampai sejauh itu. Itu hanya tujuh pengkhianat. Setelah berhenti sejenak, Skywolf menghela nafas lagi. Huh. Awalnya, saya berpikir bahwa suatu hari, jendral iblis tujuh emosi akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di wilayah iblis dan bergema di seluruh alam surga. Sekarang aku melihatnya, tidak ada kesempatan. Mengapa kamu tidak melihat jenis orang yang kamu temukan? Hanya dengan tujuh dari mereka, dapatkah mereka membunuh jalan keluar dari wilayah iblis dan menjadi terkenal di alam surga? Tubuh asli Wudao mencibir. Apa? Kamu tidak yakin? Tanpa ampun diejek oleh Wudao, wajah serigala langit memerah. Dia menegakkan lehernya dan berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan temukan tujuh orang. Biarkan aku melihat sampah macam apa mereka. Jendral iblis tujuh emosi. Wudao bergumam. Awalnya, dia jarang memperhatikan masalah sekte surga tandus. Namun, sekarang dia telah melangkah ke alam bela diri sejati, tingkat sekte tandus surga juga meningkat, mencapai tingkat sekte tingkat bumi. Peningkatan peringkat berarti bahwa wilayah yang mereka tempati dan jumlah pembudidaya di sekte juga akan meningkat. Situasi ini tidak dapat dikelola hanya oleh Skywolf saja. Karena dia harus sering pergi ke pengasingan, dia memang harus mengumpulkan beberapa ahli luar biasa di bawah komandonya untuk memerintah sekte surga tandus bersama. Keajaiban ini secara kolektif dikenal sebagai tujuh jendral iblis emosi. Itu bukan ide yang buruk. Tujuh emosi. Dewa Marsial Dao berkata, mereka sesuai dengan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan nafsu. Mereka memiliki makna dan alasan yang mendalam. Di antara tujuh orang yang Anda temukan, mana yang sesuai dengan tujuh emosi? Serigala langit tertawa. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kamu bisa menemukan seorang kultifator yang sesuai dengan tujuh emosi dan layak menyandang gelar jendral iblis tujuh emosi? Ada satu sekarang. Wu Dao memandang Yan Bechen. Kakak Yan, ada total tujuh gelar untuk jendral iblis tujuh emosi. Kamu yang paling cocok untuk gelar kebencian. Meskipun Yan Bechen membudidayakan sutra pengejaran buddhisfien, fondasinya adalah sutra kebencian. Kebencian juga merupakan sumber obsesinya untuk berkultifasi. Teknik Dao Yan Bechen berhubungan dengan kebencian dari tujuh emosi. Baik. Yan Bechen secara alami tidak akan menolak dan setuju. Luar biasa. Mata serigala langit berbinar. Kenapa aku tidak memikirkan kandidat yang cocok sebelumnya? Kultifasi Yan Bechen tidak tinggi saat ini, hanya surga tahap kedua abadi. Namun, dia telah menerima warisan Kaisar Bosun. Potensinya terlalu besar. Meskipun Sky Wolf sekarang dua tahap lebih tinggi dari Yan Bechen, dia pasti tidak akan cocok dengan Yan Bechen dalam waktu beberapa tahun. Kandidat ini memang cocok. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sky Wolf memutar matanya dan masih menolak untuk mengakui kekalahan. Tapi kamu baru menemukan satu. Masih ada enam lagi. Apa yang bisa dibanggakan? Wu Dao berkata, yang ini saja seratus kali lebih kuat dari tujuh yang kamu temukan. Serigala langit tidak bisa membantah. Yan Bechen telah menerima warisan Kaisar Bosun. Dengan ketu sabar di tangan, dia hanyalah Kaisar Bosun kedua. Sebagai perbandingan, tujuh orang yang ditemukannya memang ikan dan udang busuk. Tubuh sejati Wu Dao berkata, selain itu, posisi Jenderal Iblis Tujuh Emosi bukanlah masalah kecil. Lebih baik tidak memiliki apa-apa daripada memiliki sesuatu di bawah standar. Saat itu, seorang biksu muda berlari dari luar aulah besar, sedikit terengah-engah, itu adalah Mingzen. Tubuh sejati Wu Dao merasakan bahwa ada perubahan di Heaven Barensek dan pergi lebih dulu. Dia memadatkan tubuh Wu Dao sejati dan Mingzen tidak bisa mengejarnya sama sekali bahkan tanpa menggunakan kekuatan suci atau keterampilan rahasia. Saat itulah Mingzen tiba di aulah besar Heaven Barensek. Mingzen. Ketika Yan Bechen melihat biksu muda itu, dia langsung mengenalinya dan menyapanya. Pelindung Yan. Ketika Mingzen melihat Yan Bechen, dia tidak bisa menahan senyum gembira. Mereka berdua lahir di generasi yang sama. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi di masa lalu, mereka telah berjuang berdampingan untuk umat manusia. Sekarang setelah mereka bersatu kembali di dunia atas, mereka merasa sangat dekat. Ketika tubuh sejati Wu Dao melihat Mingzen berjalan, jantungnya berdetak kencang. Sudah ada kandidat untuk Jenderal Iblis 7 Emosi Kedua. Dia. Serigala Surgawi mengikuti tatapan tubuh sejati Wu Dao dan mendarat di Mingzen. Hanya peringkat satu surga abadi. Serigala Surgawi memiliki ekspresi ragu dan mengerutkan kening. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu lebih suka pergi tanpa daripada memiliki sesuatu di bawah standar? Biarkan saya memberitahu Anda, karena Anda memilih Yan Bechen untuk Jenderal Iblis 7 Emosi pertama, enam sisanya tidak dapat terlalu jauh di belakang meskipun mereka tidak dapat melampaui dia, kan? Petik 2. Kualifikasi apa yang dimiliki biksu kecil ini? Dia tidak bisa menjadi Jenderal Iblis 7 Emosi hanya karena dia dari Heaven Barensek, kan? Dia tidak memenuhi syarat. Tubuh sejati Wu Dao tersenyum. Pencapaian masa depannya tidak akan lebih lemah dari Broterian. Omong kosong asteris T. Serigala Surgawi memutar matanya dengan tak percaya. Bagaimana bisa seorang biksu kecil yang acak dibandingkan dengan Yan Bechen yang menerima warisan Kaisar Bosun? Serigala Surgawi memprotes. Itu tidak adil. Aku tidak setuju. Tubuh sejati Wu Dao mengabaikan Serigala Surgawi dan hanya bergumam, saya tidak berpikir ada orang yang lebih cocok daripada dia untuk kegembiraan 7 Emosi. Ketika Serigala Surgawi melihat bahwa dia tidak dapat mengubah keputusan tubuh sejati Wu Dao, dia memutar matanya dan membuat sebuah rencana. Dia siap untuk memberi pelajaran kepada biksu kecil ini dan menjatuhkannya. Serigala Surgawi berjalan ke sisi Mingzen dan tiba-tiba berbalik untuk menatap mata Mingzen, melepaskan teknik visualnya, Eye of Fear. Begitu seseorang ditatap oleh Eye of Fear, cacat sekecil apapun dalam pikiran seseorang akan menghasilkan rasa takut. Bahkan sedikit rasa takut akan menyebabkan rasa takut meledak dan pikiran seseorang hancur. Bab 2368 Mata Tianlang bersinar dengan kilatan setan dan pupil matanya mengerut terus-menerus saat rasa teror yang tak terlukiskan menyelimutinya. Biksu kecil, apakah kamu takut? Suara Tianlang terdengar samar dan bergema melalui aula dengan nada seram. Mingzen berbalik untuk melihat Tianlang dengan tatapan yang jelas dan polos. Sepasang mata itu tampaknya adalah benda terbersih di dunia dan memiliki kekuatan misterius dari kebajikan tertinggi yang dapat membersihkan hati seseorang dari segala kejahatan dan keburukan. Tianlang sebenarnya merasa malu dengan inferioritasnya ketika dia menatap sepasang mata itu. Seni Dharma Mata Teror juga menghilang secara diam-diam. Pelindung, ada apa? Mingzen bertanya dengan lembut sambil tersenyum, Mengapa kamu merasa takut? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin biksu kecil ini dapat membantumu menyelesaikannya. Saya. Tianlang menjelaskan dengan tergesa-gesa, Saya tidak memiliki niat buruk. Saya hanya ingin Anda mempermalukan diri sendiri dan mundur. Setelah mengatakan itu, Tianlang merasa sangat santai dan gembira, seolah-olah dia dibebaskan dari beban yang sangat besar. Heh. Hehehe. Tianlang menyeringai lebar dan tersenyum bodoh pada Mingzen. Di bawah tatapan Mingzen, Tianlang jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya sempurna. Besar. Tianlang sedikit memiringkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya, tersenyum bodoh dengan ekspresi bahagia. Rambut Tianbeichen berdiri tegak saat dia melihat dari samping. Gu Tongyu dan Kiyu Siluo tidak bisa menahan senyum juga. Sebagai penonton, mereka berdua secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun ranah kultifasi Tianlang melampaui biksu muda, Dharma yang terakhir sangat mendalam dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Di sisi lain, Tianlang dimurnikan oleh tatapan biksu muda itu dan tenggelam dalam ilusi. Gu Tongyu mengeluarkan luopo flutnya dan menyapunya dengan lembut melalui kekosongan. Beberapa lubang seruling mengeluarkan suara rengekan, seolah-olah mereka sedang menangis. Tianlang bergidik dan tersentak bangun. Tiga hanya. Mata Tianlang melebar dan dia secara bertahap mengingat penampilannya baru saja. Seketika, wajahnya memerah dan dia tidak ingin apa-apa selain menggali lubang di tanah untuk bersembunyi. Motherf Asteriskar, ini sangat memalukan. Sirius mengutuk dalam hati, penuh dengan kejengkelan. Dermawan. Mingzen memanggil dengan lembut. Jangan datang. Jangan lihat aku. Sirius begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Kepala serigalanya yang besar sangat ketakutan hingga menampakkan dirinya. Dia dengan cepat berbalik dan berlari ke belakang tubuh utama Wu Dao, bersembunyi di sana. Pada kenyataannya, Mingzen tidak mengambil inisiatif untuk menyerang serigala langit. Hanya karena Tianlang memendam niat jahat, dia menderita serangan balik dari teknik Dao Mingzen. Mingzen memiliki warisan Bodhisattva Siti Garba dan memperoleh warisan Kaisar Ananda di neraka Avicii. Bahkan serigala langit di kehidupan sebelumnya mungkin tidak dapat menyihir Mingzen di alam kultivasi yang sama. Ananda adalah kata Sansekerta, yang berarti kegembiraan dan kegembiraan, sesuai dengan tujuh emosi kegembiraan. Tubuh utama Wu Dao memberitahu Mingzen tentang Jenderal Iblis tujuh emosi dan memintanya untuk mengambil aliposisi Joy of Seven Emotions. Mingzen tidak menolak dan langsung setuju. Patriark Daratan Tianhuang, terima kasih telah menerima para pembudidaya Istana Guntur Zephir. Kami memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan dan tidak akan tinggal di Sekte Tianhuang. Gu Tongyu dan Kiyu Siluo maju untuk mengucapkan selamat tinggal. Apakah kalian berdua kembali ke Zephir Thunder Palace? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Gu Tongyu mengangguk. Jika kita selamat kali ini, kita berdua akan berkunjung lagi untuk berterima kasih kepada Patriark. Meskipun itu yang dia katakan, Gu Tongyu tahu bahwa mereka berdua pasti akan mati jika mereka kembali ke Zephir Thunder Palace. Ayo pergi, aku akan mengikuti kalian. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan santai. Mata Gu Tongyu dan Kiyu Siluo berbinar gembira. Kiyu Siluo bertanya dengan tidak percaya, Apakah Patriark berniat pergi ke Istana Guntur Zephir untuk membantu kita? Mereka berdua sudah puas bahwa Sekte Tianhuang bersedia menerima para pembudidaya Istana Guntur Zephir. Mereka tidak berani berharap bahwa Patriark Sekte Tianhuang akan membantu mereka. Yan Bei Chen berkata, Jangan khawatir, kalian berdua. Karena Kaisar Guntur sedang dalam masalah, kami tidak akan tinggal diambahkan jika kami berada miliaran mil jauhnya darinya. Saat itu, Daratan Tianhuang memiliki Kaisar Kuno seperti Kaisar Manusia dan Kaisar Guntur yang memungkinkan umat manusia untuk membebaskan diri dari perbudakan dan benar-benar berdiri tegak di Daratan Tianhuang, menyambut kemakmuran. Untuk Suzimo, Yan Bei Chen dan Ming Zen, mereka selalu bersyukur dan menghormati Kaisar Manusia Kuno dan Kaisar Guntur. Selain itu, itu adalah lingkungan yang kejam bagi orang-orang dari Daratan Tianhuang untuk naik ke dunia atas dan tidak mudah bagi mereka untuk berkultivasi, mereka secara alami harus saling membantu. Hitung aku jika Kaisar Guntur dalam masalah. Ming Zen juga menonjol. Gu Tong Yu mencengkeram tinjunya sedikit dan bertanya dalam-dalam dengan kegembiraan, Aku ingin tahu berapa banyak orang yang bisa dikumpulkan Patriark dalam satu hari. Hanya kita bertiga. Tubuh utama Wu Dao berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tercengang. Tubuh utama Wu Dao melirik ke arah serigala langit yang berdiri di belakangnya. Termasuk dia, itu akan menghasilkan empat. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo bertukar pandang. Baru saja, kegembiraan mereka berangsur-angsur memudar dan emosi mereka juga berkurang. Patriark, aku tahu kamu kuat. Gu Tong Yu ragu-ragu sejenak. Namun, kamu mungkin tidak tahu musuh menakutkan seperti apa yang dihadapi istana Guntur Zephir kali ini. Tubuh utama Wu Dao berkata, mereka berdua menyebutkannya sebelumnya, Iblis sejati tertinggi Yan Zui. Tidak, bukan hanya Yan Zui. Gu Tong Yu bisa merasakan bahwa tubuh utama Wu Dao tampaknya tidak peduli dengan Iblis sejati tertinggi Yan Zui sama sekali. Karena itu, hatinya tenggelam dan dia memiliki firasat buruk. Tabu terbesar dalam pertarungan antara pembudidaya adalah meremehkan musuh. Selanjutnya, lawannya adalah Iblis sejati tertinggi. Dia secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Hallmaster dan Iblis sejati tertinggi Yan Zui. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi yang menyebabkan gunung runtuh. Tanpa menyaksikannya secara pribadi, seseorang tidak akan pernah bisa memahami teror kekuatan seperti itu. Gu Tong Yu mengingatkan, Patriark, selain Yan Zui, ada tiga Iblis sejati lainnya di peringkat Iblis sejati. Mereka adalah Perisi He, peringkat keempat, Naga Iblis, peringkat keenam, dan Pedang Iblis Lipotian, peringkat ketujuh. Oh! Tubuh utama Wu Dao menjawab dengan santai. Saat Gu Tong Yu menyebutkan nama keempatnya, dia mengamati reaksi tubuh utama Wu Dao. Tubuh utama Wu Dao mengenakan topeng perak dan ekspresinya tidak terlihat. Matanya seperti sumur kuno, tanpa riak. Sekarang, melihat reaksi tubuh utama Wu Dao, Gu Tong Yu menduga bahwa Patriark Sekte Penghancur Surga Kemungkinan Besar tidak mendengar tentang orang-orang ini. Kebenarannya adalah seperti itu. Tubuh utama Wu Dao memang belum pernah mendengar tentang mereka. Gu Tong Yu memikirkannya dan menjelaskan, Patriark, baru saja, Anda telah membunuh dua Iblis sejati. Mereka hanya dapat dianggap sebagai Iblis sejati dari alam diri sejati. Alam diri sejati dibagi menjadi kesatuan, makhluk surgawi, kekosongan misterius, dan kekosongan. Chang Yan dan Sie Feng, yang meninggal, paling banyak adalah Celestial Being True Demons. Empat di True Demon Ranking semuanya ahli di tingkat keempat dari True Self Realm, puncak dari tahap holonis. Mem. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Dia berhenti, lalu berkata, Bagi saya, tidak ada bedanya. Gu Tong Yu melihat tubuh utama Wu Dao mengangguk dan berpikir bahwa dia mengerti apa yang dia maksud. Pada akhirnya, ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo sama-sama terkejut. Keduanya melihat tubuh utama Wu Dao, tercengang. Mereka telah melihat orang yang sombong sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang sombong ini. Selanjutnya, Patriark Sekte penghancur surga ini mengatakannya dengan santai, seolah-olah itu benar. Jika mereka tidak melihat metode mengerikan dari iblis sejati tertinggi, keduanya akan mempercayainya. Bab 2369 Kiyu Siluo mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum dia bertanya, Master Sekte, bolehkah saya bertanya, tingkat kultifasi Anda adalah? Keduanya tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasi Wu Dao. Jika dia adalah Raja Iblis Alam Gua Surga, maka kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Mungkin alam diri sejati. Wu Dao berkata, tapi aku belum melewati masa kesusahan. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tercengang sekali lagi. Mereka terikat lidah. Ada terlalu banyak informasi dalam kalimat ini. Keduanya tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Biasanya, ketika seorang kultifator melangkah ke alam diri sejati dan membentuk buah Dao, mereka pasti akan menarik kesengsaraan. Tetapi mengapa Patriark Sekte Tianhuang ini mengatakan bahwa dia tidak mengalami kesengsaraan? Mungkinkah dia memiliki semacam metode untuk menyembunyikan dirinya dari surga dan menyembunyikan dirinya dari surga? Terlebih lagi, jika dia tidak melalui kesengsaraan, dia tidak dapat dianggap telah melangkah ke alam diri sejati. Proses melewati kesengsaraan tidak hanya untuk melawan kesengsaraan, tetapi juga untuk memurnikan tubuh dan garis keturunan, membaptis Dao, dan memurnikan Yuan Batin. Jadi bagaimana jika dia tidak mengalami kesengsaraan? Bahkan jika dia telah melalui kesengsaraan sekarang, Patriark dari Sekte Tianhuang ini hanya berada pada fase konsolidasi dari alam diri sejati. Bagaimana dia bisa bertarung melawan para ahli di True Demon Ranking? Kiyu Siluo terlihat sedikit canggung, tapi dia tersenyum sopan. Patriark, kita mungkin tidak menjelaskan situasi Istana Guntur Zephir. Kali ini, 18 sekte tingkat bumi telah bergabung dan membentuk 18 pasukan iblis. Mereka dipimpin oleh iblis sejati tertinggi Yan Zui, Peri Sungai Ungu, Iblis Naga, dan Lipotian. Ada sekitar 200 ribu dari mereka. Tidak termasuk dewa bumi dan dewa surga, ada ratusan ahli iblis sejati. Oh. Wu Dao menjawab. Kiyu Siluo menatapnya saat dia berbicara. Wu Dao tidak bisa diam, jadi dia menjawab dengan santai. Kiyu Siluo melanjutkan, selain 18 pasukan iblis, sebenarnya ada lebih dari 100 sekte yang berpartisipasi. 18 tentara iblis dan sekte telah mengepung Istana Guntur Zephir. Ada lebih dari 1 juta dari mereka. Kiyu Siluo mencoba yang terbaik untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Istana Guntur Zephir. Namun, tubuh asli Wu Dao tetap tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak peduli. 1 juta tentara iblis mengepung Istana Guntur Zephir. Di bawah komando iblis sejati tertinggi, siapa yang bisa menolak? Dimanapun tapak besi tentara lewat, bahkan sehelai rumput pun tidak dibiarkan hidup, bahkan ayam dan anjing pun tidak selamat. Itulah alasan mengapa Hallmaster membiarkan ratusan ribu pembudidaya Zephir Thunder Palace melarikan diri ke arah yang berbeda. Tapi sekarang, Patriark Sekte Tianhuang ingin membawa 3 atau 4 orang bersamanya ke Zephir Thunder Hall. Ini seperti melempar telur ke batu, mencari kematiannya sendiri. Ayo pergi. Wu Dao memandang Yan Bei Chen, Ming Zhen dan Tian Lang. Hanya kita berempat. Ah. Gu Tong Yu dan rekannya merasa tidak berdaya. Mereka mengatakan begitu banyak, tetapi mereka tidak dapat mengubah keputusan Patriark. Tubuh utama Wu Dao berkata, akan merepotkan jika kita membawa terlalu banyak orang. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tidak mengerti apa yang dia maksud dan bingung. Namun, mereka berdua tidak punya energi untuk memikirkannya. Setiap kata dan tindakan dari Master Sekte Heaven Desolation Sek tampak mendalam dan tak terduga, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat melalui dirinya. Apakah kita akan pergi sekarang? Gu Tong Yu sedikit ragu dan bertanya. Tubuh utama Wu Dao mengangguk. Kiyu Siluo tidak bisa tidak mengingatkan, Patriark, mengapa kamu tidak menjalani kesengsaraanmu dulu? Tubuh utama Wu Dao menjawab, tidak perlu terburu-buru. Kiyu Siluo. Gu Tong Yu. Sejak saat itu, mereka berdua memutuskan untuk tetap diam dan berhenti membujuknya. Beberapa dari mereka menuju keluar dari Aola utama. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Tian Lang mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan wajah besar, Tuan, lihat potensi saya. Menurut Anda, gelar apa yang cocok untuk saya di antara tujuh Jenderal Iblis Emosi? Karena Yan Bei Chen dan Ming Zhen termasuk di antara tujuh Jenderal Iblis Emosi, tidak mungkin mereka mendengarkan perintahnya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga bergabung dengan mereka. Dia hampir bisa membayangkan bahwa tujuh Jenderal Vian Emosi pasti akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di Vian Domain di masa depan. Dia harus memesan posisi terlebih dahulu. Tubuh utama Wu Dao meliriknya. Kamu tidak memenuhi syarat. Saya, Tian Lang hendak mengutuk keras. Namun, dia menutup mulutnya dengan tergesa-gesa ketika dia ingat bahwa dia sedang menghadapi tubuh utama Wu Dao dan hampir pingsan. Kenapa aku tidak memenuhi syarat? Tian Lang mengerutu dengan sedih. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Mereka, yang dimaksud oleh tubuh utama Wu Dao adalah Yan Bei Chen dan Ming Zhen. Tian Lang baru saja mengalami kemunduran di tangan Ming Zhen dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Yan Bei Chen. Dalam hal ini, dia memang kalah dengan Yan Bei Chen dan Ming Zhen. Sekarang Patriark adalah milikmu dan aku tidak punya apa-apa. Kamu harus mengatur identitas untukku. Tian Lang melanjutkan, yang terbaik adalah jika status Anda tidak rendah dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan ketika Anda keluar. Tubuh utama Wu Dao merenung sejenak. Aku masih kekurangan tunggangan. Tian Lang menahan keinginan untuk mengutuk dengan ekspresi pahit. Namun, setelah meninggalkan Sekte Tian Huang, Tian Lang kembali ke wujud aslinya dan tiba di samping tubuh utama Wu Dao. Termasuk tubuh utama Tian Lang dan Wu Dao, mereka berenam tiba di formasi teleportasi Sekte Tian Huang tak lama kemudian dan diteleportasi ke Middle Ground of Vien Domain. Jalan tengah dari Domain Vien. Dengan pohon keabadian sebagai pusatnya, ia menyebar keluar terus-menerus, membentuk wilayah yang luas. Pohon keabadian adalah pohon suci milik Domain Vien. Karena pohon keabadian, wilayah dataran tengah dipenuhi dengan pembantaian. Sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya bertempur dan membunuh satu sama lain di sini, menyebabkan hujan darah. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang dimakamkan di wilayah ini. Karena kenyataan bahwa terlalu banyak pembudidaya telah meninggal di wilayah ini, tanah itu bahkan diwarnai merah dengan darah. Tidak peduli dari sudut Domain Vien mana mereka berangkat, itu berarti mereka telah memasuki Middle Ground ketika mereka melihat tanah merah. Istana Guntur Zephir Ini adalah sekte yang telah bangkit di Middle Ground selama ribuan tahun. Karena kekuatan tempur yang kuat dari master istana mereka, Feng Chantian, dia hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan sekte berkembang sangat cepat. Namun, ideologi Istana Guntur Zephir tidak sesuai dengan sekte di sekitar Domain Vien. Istana Guntur Zephir memperlakukan semua pembudidaya dan makhluk hidup secara setara dari dunia atas dan bawah. Untuk sebagian besar pembudidaya dari Vien Domain, itu bitah. Baik itu di alam abadi sembilan surga atau Domain Vien, mereka semua percaya pada yang kuat. Di Vien Domain, ideologi itu bahkan lebih ekstrim. Para pembudidaya dan makhluk hidup yang naik dari dunia bawah dilahirkan untuk menjadi budak. Mereka adalah budak yang lebih rendah dan terlahir. Tentu saja, ada beberapa orang di Vien Domain yang merindukan ideologi Zephir Thunder Palace. Gutongyu dan Kiyu Siluo adalah dua dari mereka. Namun, ketika Istana Guntur Zephir terus tumbuh lebih kuat, tidak dapat dihindari bahwa itu akan bersentuhan dengan sekte dan kekuatan di sekitarnya. Awalnya, berbagai kekuatan takut dengan kekuatan Tuan Istana Guntur Zephir dan tidak berani menyerangnya. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa Master Istana Guntur Zephir berasal dari alam abadi awan ilahi, keseimbangan langsung rusak dan iblis-iblis dari middle ground menyerangnya. Iblis tertinggi Yan Zui muncul dan membunuh jalannya ke Istana Guntur Zephir sendirian, bertarung dengan Feng Cantian. Pertempuran itu melebihi harapan semua orang. Kedua belah pihak terikat dan Yan Zui kembali tanpa mencapai apapun. Setelah itu, Yan Zui mengangkat tangannya dan memanggil Fairy Purple River, Dragon Demon, dan Demon Blade Lipotian merespons satu demi satu. Mereka mengumpulkan delapan belas tentara Vien dan ratusan sekte dan kekuatan, membentuk pasukan lebih dari satu juta penggarap Vien untuk menyerang Istana Guntur Zephir. Bab 2370 Bumi Tengah Dari Alam Vien Zephir Thunder Palace, sebuah sekte tingkat bumi yang telah meningkat pesat dalam ribuan tahun terakhir, sekarang berada dalam situasi genting. Untuk Alam Vien, ini bukan masalah besar. Khusus untuk Middle Earth yang dipenuhi dengan darah, sekte dan vaksi yang tak terhitung jumlahnya seperti Zephir Thunder Palace telah dihancurkan dalam sungai waktu yang panjang dan secara bertahap dilupakan. Wilayah yang pernah dikuasai Zephir Thunder Palace telah ditaklukkan oleh delapan belas tentara iblis. Saat ini, hanya tersisa Istana Guntur Zephir terakhir. Istana berada di ambang kehancuran dan sangat bobrok. Namun, bahkan setelah satu hari serangan dari jutaan tentara iblis, mereka masih tidak dapat mengalahkannya. Alasannya adalah karena ada sosok terakhir yang berdiri di Istana. Kaisar Guntur, Feng Kentian Lingkungan Istana dipenuhi dengan mayat yang tampak seperti gunung kecil darah. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Di antara mayat-mayat itu, ada Dewa Bumi, Dewa Surga dan bahkan para Ahli Truvian. Feng Kentian berdiri di Aula Utama. Dia dipenuhi luka dan darah. Namun, dia berdiri tegak dan lurus. Sama seperti tombak jahat yang menakutkan di sampingnya, dia berdiri tegak dan kokoh. Matahari Terbenam di Barat Sensasi Matahari Terbenam menyinari Aula Utama yang bobrok, pada mayat-mayat di sekitarnya, dan pada tubuh Feng Kentian, membentuk bayangan merah darah yang panjang. Itu tampak kesepian dan tragis. Matahari Terbenam tampaknya menunjukkan bahwa nasib Istana Guntur Zephir dan Feng Kentian telah berakhir. Menetes. Menetes. Darah mengalir terus-menerus dari tubuh Feng Kentian dan menetes ke istana, mengeluarkan suara samar. Tubuhnya yang compang kemping tampak begitu hancur dan lemah. Namun, tidak satu pun dari sejuta tentara iblis di sekitarnya yang berani maju secara sembrono. Bahkan jutaan ahli trufian tidak berani bertindak sembarangan. Siapapun yang bertindak sembrono telah berubah menjadi mayat dingin di depan Istana Guntur Zephir. Selain Yan Zui, Sungai Ungu Peri, Iblis Naga dan Lipotian, tidak ada iblis sejati yang bisa bertahan melawan serangan Feng Kentian. Saat itu, keributan pecah dari jutaan tentara iblis. Empat sosok terbang di udara dengan aura yang kuat. Mereka berdiri di empat arah yang berbeda dan mengepung Istana Guntur Zephir. Empat iblis sejati dari peringkat iblis sejati telah muncul pada saat yang sama. Feng Kentian, menyerah. Kesabaranku terbatas. Orang yang berbicara mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat, dan matanya satu hitam dan satu putih. Dia aneh dan menakutkan, dan sekelilingnya dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Orang ini adalah iblis sejati tertinggi, Yan Zui. Legenda mengatakan bahwa Yan Zui telah memperoleh warisan Raja Neraka Yama. Begitu dia lahir, ada fenomena aneh yang disertai dengan energi hantu dan bayangan iblis. Ketika Yan Zui pertama kali lahir, dia tidak menangis atau membuat keributan. Ia dilahirkan dengan mata Yin Yang yang bisa menerangi langit dan bumi dan memanggil hantu dan setan. Feng Kentian menjawab dengan jijik, kamu. Feng Kentian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat bertahan jika kami berempat menyerangmu dengan kekuatan penuh kami? Seorang pria tinggi dan kekar tiba-tiba berbicara. Pria ini tingginya sekitar 30 hingga 40 kaki, dan lehernya ditutupi sisi kemas. Suaranya berdengung seperti guntur, dan dia adalah naga iblis peringkat ke-6 di daftar iblis sejati. Kamu bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Feng Kentian berkata dengan dingin, namun, sebelum aku mati, aku pasti akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Mereka berempat tanpa ekspresi dan tidak mengeluarkan suara. Feng Kentian memang kuat. Jika mereka ingin membunuh imortal sejati tertinggi, mereka pasti harus membayar harga yang mahal. Sebelumnya, ketika mereka berempat mengepung Feng Kentian, mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka dan menahan diri karena mereka waspada dengan perjuangan terakhir Feng Kentian. Feng Kentian, jika kamu berada dalam kondisi puncakmu, kamu memang akan memiliki kekuatan untuk melawan. Demon Blade Lipotian membawa pedang hitam pekat dan menggelengkan kepalanya. Namun, kidarahmu telah sangat menurun dan kamu terluka parah. Kekuatan tempurmu bahkan tidak mencapai 50% dari puncakmu dan kamu masih ingin membunuh kami. Kenapa kamu tidak mencoba? Feng Kentian mengangkat alisnya sedikit dan niat membunuh keluar dari matanya. Tombak jahat menakutkan di sampingnya sepertinya merasakan tekad tuannya dan gemetar. He he. Seorang wanita cantik berbaju ungu tertawa kecil. Bos Yan, jangan berpikir untuk menaklukkannya. Orang ini terlalu keras kepala. Sebaiknya bunuh saja dia. Cepatlah, aku belum makan selama berhari-hari dan aku lapar. Wanita berjubah ungu itu adalah Perizi He, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar iblis sejati. Perizi dia sangat cantik dan kulitnya halus dan lembut. Setiap kerutan dan senyumnya akan membuat hati seseorang berdebar. Namun, jutaan tentara iblis yang hadir semua memandang Perizi He dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Tatapan Feng Kentian seperti kilat. Meskipun tubuhnya compang kemping, kekuatannya tidak berkurang saat dia berteriak. Wanita iblis tua, kamu tidak manusiawi dan kejam. Aku akan membunuhmu selanjutnya. Ada apa kau memanggilku? Tatapan Perizi He menjadi dingin. Feng Kentian berkata dengan dingin. Wanita iblis tua, wajahmu penuh kerutan dan usiamu sudah senja. Kamu hanya mengandalkan teknik rahasia jahat untuk melahap placenta setiap hari untuk mempertahankan masa mudamu. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak wanita tak berdosa yang tewas di tangan Anda. Saya tidak tahu berapa banyak anak yang telah dibunuh oleh Anda bahkan sebelum mereka lahir. Bahkan jika aku memotongmu menjadi ribuan keping, itu tidak akan terlalu banyak. Placenta adalah placenta wanita. Meskipun Perizi He terlihat muda dan cantik, dia sebenarnya adalah seorang wanita tua. Namun, dia akan menemukan gadis hamil setiap hari dan membunuh mereka. Dia akan melepaskan placenta dan melahapnya, menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan masa mudanya dan memadatkan kidarahnya. Begitu janin kehilangan placenta, ia akan mati tidak lama kemudian. Bahkan jika itu hanya satu kali makan sehari, jumlah gadis muda dan janin yang telah meninggal di tangan Perizi He selama ratusan ribu tahun terakhir sangat mengerikan. Membunuh. Petik 2 Feng Ken Tian menatap Perizi He dan mengeluarkan tombak yang menakutkan jahat di sampingnya. Dia mengambil inisiatif dan menusukkan tombaknya melalui kehampaan. Menyerang. Yan Zui berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Sebuah rantai besi besar bernoda darah muncul di tangan Yan Zui. Blacky memenuhi udara saat merobek udara dan melilit tombak yang menakutkan jahat, menjebaknya. Naga iblis meraung dan mengaktifkan garis keturunannya. Tubuhnya tumbuh setinggi 10 kaki dan dia berubah menjadi setengah naga, bentuk setengah manusia. Dia melambaikan cakar naganya dan menyerang Feng Ken Tian. Astaga! Pedang Lipo Tian menebas seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Ferry Purple River menjerit dan menunjuk Feng Ken Tian. Sebuah sungai ungu bau mengalir keluar, di dalamnya mengapung wanita yang tak terhitung jumlahnya dan bayi hantu yang belum terbentuk. Bam! 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 Feng Ken Tian terus-menerus melepaskan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya, berbenturan langsung dengan empat iblis sejati, menyebabkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Sesosok jatuh ke aulah utama. Uff! Feng Ken Tian memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Dia hanya bisa mempertahankan postur berdirinya dengan mengandalkan tombak yang menakutkan jahat. Tubuhnya masih ternoda oleh air kotor sungai ungu dan dagingnya terkorosi terus-menerus. Beberapa bayi hantu tergantung di tubuhnya dan menggigit tendon dan tulangnya. He he! Demon Saber Lipo Tian merasa lega dan mencibir, aku ingin tahu trik apa lagi yang kamu miliki. Jadi, kamu sudah berada di ujung talimu dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Feng Ken Tian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Yan Zui berkata dengan suara yang dalam, menyerahlah sekarang dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hahaha! Feng Ken Tian tidak takut dan tertawa heroik. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan hidup. Kembali di domen abadi cakrawala surgawi, dia telah menghadapi musuh kuat yang seratus kali lebih kuat dari iblis sejati tertinggi di hadapannya. Namun, dia tidak pernah menyerah. Bagaimana dia bisa mundur selangkah di depannya? Tatapan Yan Zui dingin dan dia tidak lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia berkata perlahan, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat itu, sebuah suara datang dari cakrawala. Dengan saya di sini hari ini, dia tidak akan mati.